Oke Jadi di video kali ini kita bakalan Membahas nih ya Bukan membahas sih sebenarnya ini konten-konten fun aja Jadi kita gak akan konten-konten serius Atau mau bagaimanapun Kita bakalan konten-konten yang sangat fun aja Jadi kali ini kita akan membahas tentang Macam-macam tahayul yang terkenal di Indonesia Jadi tahayul itu Seperti kalau kita Harus ngakuin ini harus ngakuin ini Jadi kalian bakalan tau setelah ini Dan nanti kita bakalan sebutin Apa sih jadinya kalau Seumpah matahayul ini gak ada di Indonesia Apakah yang terjadi Oke lanjut kita ke videonya Jadi yang pertama disini adalah Makan harus habis Nanti kalau nasinya gak habis itu bakalan menangis Apakah benar seperti itu Logikanya itu seperti itu Ternyata enggak Dari manapun nasi itu gak bakalan nangis Gak bakalan nangis dan gak akan bisa nangis Kalian tunggu sampai Ya pokoknya sampai kapanpun itu Gak bakalan nangis gitu Kalau kalian enggak Cuman ini nasihatnya itu Biar anak kecil itu lebih Menghargai makanan gitu Terutama pada nasi Nah kan gak nyambung gitu Kita makannya mie ayam Seumpahnya kita makannya mie ayam Terus kita gak habis nih Nah nanti nangis Nasinya yang nangis Nah kok bisa gitu Padahal kita yang gak dihabisin itu Mie nya kok Tapi yang nangisnya itu Nasinya gitu Dan kalau sumpah matahayul ini gak ada di Indonesia Ya kalian tahu Banyak anak-anak yang suka boros makanan Atau gak dihabisin makanannya gitu Oke kita lanjutnya kedua Kalau kedua ini jangan gunting kuku malam-malam Nanti bakalan ada yang mati gitu Secara teori ini Potong kuku tuh gak sama kayak santet ya Satu kuku satu nyawa Dua kuku dua nyawa Tiga kuku tiga nyawa Empat kuku empat nyawa Gak mungkin gitu ya Dan Sebenarnya nasihat ini itu buat Kalau malam-malam itu kan gelap ya Otomatis gelap Apalagi kalau lampunya itu redup gitu Pas kita potong kuku itu takutnya itu Kepotongnya itu kebanyakan gitu Nanti jadinya luka Nah untuk menghindari itu Makanya tahayul ini ada gitu Yaitu jangan potong kuku malam-malam Nanti ada yang meninggal Atau mati Aneh sih sebenarnya Dan kalau seumpama Tahayul ini gak ada Itu bakalan Bakalan Kukunya tuh sakit semua Ini luka semua Luka 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 gitu Pada sering potong kuku malam-malam Dibandingkan dengan siang Oke yang ketiga ini Jangan duduk di atas bantal Nanti bisulan gitu Apakah benar gitu Nanti kalau kita duduk di atas bantal Itu bakalan Bisulan Sebenarnya enggak Bantal itu kan sebenarnya Kegunaannya untuk kepala ya Jadi Bantal itu Kalau didudukin Itu rasanya enggak sopan Jadi kalau kita duduk di atas bantal Itu ya aman-aman aja Sebenarnya Enggak akan bisulan Enggak akan apa Enggak akan berubah jadi apa-apa Enggak akan bisulan gitu Enggak akan Buat pengertian Buat pengertian kalau bantal itu Kegunaannya untuk kepala Untuk menghormati gitu ya Dan kalau Sumpah Matah Yul ini Enggak ada di Indonesia Itu mungkin Itu bakalan pada Suka duduk di Bantal semuanya Semuanya pada suka duduk di bantal Soalnya kan empuk gitu ya Ya mungkin seperti itu Oke Nah yang nomor empat ini Jangan duduk di depan pintu Nanti sulit jadi jodoh Cari jodoh gitu Apakah benar Apakah dengan Kita duduk di atas pintu Eh di depan pintu Apakah Apakah ada Sebuah Nasib gitu Apakah ada sebuah Ramalan gitu This is the theory Of Indonesia Oke Sebenarnya kan Enggak Cuman Pintu itu kan Sebagai Tempat akses kita Untuk keluar masuk Ruangan gitu ya Takutnya nanti Ada yang buka Terus kejedot gitu Makanya Dibuatlah tahayul ini Untuk tidak cari jodoh Itu Sulit cari jodoh gitu Sebenarnya enggak Kalau kalian duduk di depan pintu Nasib kalian sama-sama aja Gitu Enggak bakalan Berubah gitu Seperti tadi Seumpahnya kalau Tahayul ini Enggak ada di Indonesia Itu ya Bakalan Indonesia itu Suka duduk di depan pintu Mungkin ya Mungkin bagi kalian yang ngecas Gitu ngecas Sambil main hp Biasanya kan Duduk di depan pintu Itu mungkin Mungkin bakalan sering ada Seperti itu Oke Kalau tidur Eh Kalau bangun tidur Siang Atau bangun tidur Kesiangan Itu nanti Rezekinya dipatok ayam Aduh Apakah benar Rezekinya dipatok ayam Sebenarnya enggak Sebenarnya enggak Cuman kalau kita Bangun tidur Kesiangan Atau siang mulu Itu Enggak bagus Untuk kesehatan Dan juga enggak baik Gitu Enggak baik Soalnya pagi itu Untuk beraktivitas Bukan buat tidur Gitu Dan siangnya ini Untuk beristirahat Bukan untuk bangun tidur Gitu Jadinya Biasanya Biasanya kalau Bangun siang-siang ini Biasanya yang Tukang begadang Gitu ya Buat main game Biasanya itu Siapa yang takut dipatok ayam Gitu Rezeki Apakah duit kita itu Bakalan dipatok Patokin ayam Apakah ayam doyan Ataukah ayam itu Suka dengan duit Ya Sebenarnya Ayam itu Omnifura Pemakan segalanya Jadi kalau Suruh makan Ayam Eh Suruh makan Duit Mungkin Mau paling ya Makanya Sering dipatok ayam Oke Hal ini sebenarnya Oke Jadi Ya seperti itu Jadi kalau Seumpah matahari Ini gak ada di Indonesia Itu bakalan banyak Yang begadang Dan bangun siang mulu Gitu Gitu teman-teman Oke Yang ke enam Jangan Jangan siul malam-malam Nanti mengundang setan Apakah benar Dengan siul Kita bisa memanggil setan Pertanyaannya seperti itu Ya jelas Tidak Di Indonesia itu Kalau kita Hasil malam-malam Sebenarnya boleh Sebenarnya boleh Cuman Nanti bakalan Mengganggu tetangga Gitu Jadi gak akan Mengundang setan Tapi Mengganggu tetangga Dan juga Mengganggu orang tidur Soalnya malam-malam itu kan Untuk waktunya kita Untuk tidur Dan kita Sedangkan kita itu siul Gitu Dan bayangkan Beberapa orang itu Nanti bakalan terganggu Gitu Baik ayah kita Ibu kita Atau nenek Gitu Kalau kalian masih punya Kakek Atau paman Kalian Kalau mungkin Kamarnya sebelahan Gitu Mungkin Dia bakalan terganggu Gitu Otomatis Dengan siul Malam-malam Itu bakal Menggunakan setan Ternyata Salah Dan kalau Sumpah matahayun ini Gak ada di Indonesia Yang terjadi itu Suka siul malam-malam Semuanya bakal Siul malam-malam Disini Saya gak bisa siul Soalnya Gak tahu tekniknya Dan juga Pas dulu SD itu Saya gak diajar Gitu Teman-teman saya Itu juga Gak pandai Ngesiul Gitu Jadi Ya sulit Gitu Ada yang Selanjutnya Ini ya Jadi itu keberapa 6 ya Kalau gak salah Ini sekarang 7 7 Jangan berdiri Di bawah pohon Saat malam hari Atau Di dalam hutan Di hutan Malam hari Nanti bakalan Di hipnotis Di hipnotisnya Itu dalam Dalam artian Mistis Gitu Atau setan Seperti itu Nah Jangan berdiri Eh jangan berdiri Di bawah pohon Saat malam hari Atau Jangan Jangan Di hutan Malam hari Apakah benar Sebenarnya Benar sih Soalnya Di Indonesia Mengaku Bahwa setiap pohon Itu Katanya Bakalan Di hantuin Sebenarnya Kalau dimansalahin Disambungin Sama hal-hal Yang kayak gituan Kayak mistis 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 Segituan Katanya itu Benar Setiap pohon Itu ada Ada penunggunya Jadi katanya itu Kalau pohon pisang Itu ada pocong Katanya Seperti itu Jadi sebenarnya Saya agak Ragu Untuk bilang Iya atau enggak Jadi saya Balance lah Tapi kalau dimasukin Kedalam fakta Atau secara Logika Itu sebenarnya Gak Gak apa-apa Jangan berdiri Di bawah Pohon Saat malam hari Gitu Gak apa-apa Sebenarnya Gak akan terjadi Masalah Cuman Masyarakat Indonesia Sudah mengaku Bahwa setiap pohon Itu ada Penunggunya Jadi seperti itu Itu teman-teman Jadi Kalau di hutan Malam-malam Nanti takutnya Ada hantu Ada Hal-hal mistis Dan juga Nanti Kalau Seumpama Kita duduk Di Atau berdiri Di bawah pohon Itu bakalan Terhipnotis Atau diculik Sebenarnya Gak Kalau dimasukin Kedalam logika Tapi kalau dimasukin Kedalam hal-hal mistis Itu saya percaya Tinggal gitu Aja teman-teman Kalian percayanya Hal-hal yang mistis Atau percayanya Hal-hal yang Berlogika Oke teman-teman Mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Dan sekarang ini Konten-konten Have fun aja Jadi kita gak akan Serius-serius Untuk membahas Tentang tahayul Tahayul disini Oh iya Apa yang terjadi Kalau Seupama Tahayul itu Tidak ada Dan apakah yang terjadi Yang terjadi itu Pastinya Banyak anak Yang keluar Pas malam hari Itu Banyak keluar Banyak yang keluar Malam hari Biasanya kan main Petak umpet Petak umpet gitu Sebenarnya gak Gak apa-apa sih Cuman gak bagus Soalnya Malam-malam Itu katanya Orang-orang Kalau disangkutin hal-hal mistis Itu katanya Hantu lain itu pada Perkeliaran gitu Begitu teman-teman Oke mungkin sekian dulu Video kali ini Dan jangan lupa subscribe Like dan share video ini Dan dukung terus video dari Channel ini Dan jangan lupa Untuk request Channel Eh untuk request Ya Konten-konten Jadi kalau kalian punya Konten yang menarik Atau punya konsep ide yang menarik Boleh deh Berbagi di Instagram DM Atau komentar Di video ini Juga gak apa-apa Atau lewat email Juga kalian terserah lah Udah saya cantumkan semua Di deskripsi Oke teman-teman Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax